Oke, untuk membuktikan keraguan, akan saya coba lelehkan lem tembak ini. Kalian lihat, sudah meleleh karena 100 derajat. Tapi regulator masih bekerja, kalian lihat. Terlihat. Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru kedatangan regulator lagi, LM317HV. Ini bisa sampai 60V, ini karena banyaknya permintaan untuk men-tes regulator yang bisa di atas 40-50. Dan ini saya dapatkan harganya Rp10.000, tapi plus ongkos kirim Rp20.000, jadi Rp40.000. Oke, apakah terbaca HP-nya? Terbaca ya bro. 317HV. Oke, selanjutnya kita lihat dahulu data sheet-nya. Oke, ini data sheet-nya. 317HV. High voltage 3-terminal just stable regulator. With overload protection. Kemudian, feature-nya. 60V input. Output differential. 1,5A outputnya. Kemudian, internal short circuit. Sudah thermal overload protection. Suhu kerjanya bisa 150. 317HV. 125HV. Nanti kita coba semua ini. Oke, kemudian aplikasinya bisa kalian lihat. Sebagai industri power supply, PLC, otomatik system, building otomatis, dan baterai charger. Kemudian rangkaian yang akan mencoba seperti ini. Sama pada umumnya. Hanya saja ini untuk tegangan tinggi. Oke, saya akan coba R1-220. R2-nya 5kg. Oke, tidak ada lagi yang penting. Udah ini, current limit. Jadi, bila kalian ingin maksimum perbedaan tegangan input dan output, jangan lebih dari 15V. Nanti juga kita coba. Oke, kita praktek saja. Oke, R1-nya yang saya gunakan. 220 dan potensiometer. 5kg ini. Ini bekas kemarin. Oke, resistor 220-nya. Kalian solder di pin 1 dan pin 2 seperti ini. Kemudian pin 1-nya, solder ke potensiometer. Ujung kanannya saya ke pin 1. Oke, kemudian ujung potensiometer kiri dan tengah kalian gabung sebagai titik negatif atau ground. Oke, akan saya coba dulu apakah ini benar. Sebetulnya simple rangkaiannya. Ini output pin 2. Kemudian akan saya, kita perkecil saja potensiometernya. Oke, saya coba di input di pin 3. Kalau tegangan 1,2 artinya benar. 1,1. Oke, 1,1. Kemudian saya coba putar ke kanan. Benar. Ini saya menggunakan tegangan 10V. Oke, benar. Oke, saya lanjutkan. Oke, mudah bukan? Potensio ujung kiri dan tengah digabung. Kemudian potensio dapet pin 1LM dan resistor 220 ke pin 2LM. Pin 2LM output. Kemudian pin 3 input. Oke, ini pengukur suhu. Saya jepit sensornya. Ini pengukur tegangan input. Ini pengukur tegangan output. Oke, sudah saya coba dahulu regulatornya. Kita baca. Nyalakan. Tegangan minimum pada saat 13. Perhatikan suhunya. Kalau tidak ada kenaikan, artinya aman semua. Oke, kemudian saya coba naikkan tegangannya. Sudah 30. Seperti biasa. Kalian lihat, suhunya sudah mulai naik. Saya tes dahulu. Ya, benar. Oke, akan saya coba atur di 12V. Oke, kalian perhatikan saja. 11,96V outputnya. Suhu sudah mulai naik. Saya diamkan dahulu. Oke, akan saya coba sampai 40V dahulu. Ini kemungkinan juga saya mencobanya maksimum di 55V. Karena power supply saya maksimum 55V. Kalian lihat, artinya regulatornya bagus. 40V. Outputnya tidak berubah. Kemudian akan saya coba. Suhunya mulai naik, tapi tidak terlapa. Oke, saya coba output maksimumnya dahulu. Ini regulatornya sudah jelas bagus. Tidak masalah. Bila dia sampai di bawah maksimumnya. Masih 30V, padahal 40V. Oke, setelah saya coba-coba tadi. Tegangan maksimum hanya di 30V. Jadi, R saya ganti dengan 120V seperti biasa pada LM317. Jadi, jangan lebih besar dari 120V. Bila ingin tegangannya maksimum. Oke, saya coba kalian lihat. Tegangan 30V. Output 28V. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Karena supply saya maksimum 55V. Jadi, saya coba di-add sampai 55V saja. Oke, saya putar. Saya naikkan tegangan inputnya. Saya hanya berpatokan pada suhu. Bila suhunya naik, ada masalah. Ini saya coba tanpa beban. Saya buat maksimum di 55V. Ini supply saya karena 55V tidak ada sampai 60V. Saya mohon maaf. Jadi, saya coba di 55V saja. Dengan output maksimum 53V. Beda 1,7V. Saya diamkan dahulu. Oke, setelah 1 jam. Hanya anget saja ini. Tapi tidak masalah. Kemudian saya coba turunkan tegangannya. Apakah bisa sampai minimum. Kalian lihat kenaikan arus. Biasanya kenaikan suhu. Biasanya suhunya naik. Bila tegangan output kita set rendah. 1,1. Suhu mulai naik. Oke, saya diamkan lagi. Oke, setelah 1 jam. Saya diamkan. Suhu maksimum tanpa beban. Kalian perhatikan. Sekitar 48,5 derajat celcius. Nah, saya nyalakan lagi. Oke, tegangan input 56. Oke, kemudian akan saya coba beri beban. Untuk seperti datasheet. Perbedaan antara tegangan input dan tegangan output. Tidak boleh dari 15V. Oke, untuk mengecek beban. Inputnya saya perkecil dahulu. Agar bisa diatur kemampuan bebannya. Saya perkecil. Oke, selanjutnya input akan saya tes di 12V. Kalian lihat suhunya mulai turun. Nanti output kita atur sesuai beban yang kita coba. Saya akan tes short circuit. Tes suhu dan tes beban. Oke, ini akan saya beri headsync dahulu. Oke, sudah saya tambah headsync. Pengukur suhunya. Di sini saja. Oke, sudah pengukur suhu. Ini pengukur arus output. Ini tegangan output. Oke, kalian perhatikan. Saya berpatokan pada suhu pada LM. Saya beri beban. Kemudian saya naikkan tegangannya. Oke, akan saya coba. Kalian bisa hitung dayanya. 9V x 0,5. Saya buat 10V. Jadi, kira-kira 6V. Kita tunggu. Oke, setelah setengah jam kira-kira suhu sekitar 50 derajat. Kemudian akan saya coba short. Ini positif output. Ini negatifnya. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, ini negatifnya. Akan saya short. Kalian perhatikan apakah bagus. Sepertinya mantap. Bagus. Bila di short. Tidak masalah. Oke, kemudian akan saya cek suhu. Oke, saya naikkan saja bebannya. Saya tambah. Suhu terbaca 1,2. Ini bila saya tambah. Harusnya drop otomatis. Saya coba. Karena di atas 1,5. Masih bisa 1,7. Sedikit aneh ini. Harusnya dia. Karena maksimum 1,5. Harusnya drop otomatis. Ini bisa 1,7 Ampere. Saya tambah lagi coba. Masih bisa. Jadi bagus. Kita lihat saja suhunya. Apakah tinggi. Saya coba di 1,7 dahulu. Atau saya coba di 1,2 dahulu. Apakah suhunya bisa melebihi. Kita tunggu. Oke, dengan tegangan 9,3. Arus 1,25. Suhu maksimum tidak sampai 90 derajat Celsius. 83. Oke, saya tambah beban lagi. 1,7. Tegangan 8 volt. Pasti drop memang. Oke, kita coba suhunya. Kita lihat saja suhunya. Kalian perhatikan. Kalian lihat. Sudah mendekati 100 derajat Celsius. Ini memang panas bro. Bila kalian mencoba. Jangan khawatir. Memang panas regulator. Tapi tidak masalah. Ini buktinya. Sudah 100 derajat. Oke, untuk membuktikan keraguan. Akan saya coba melelehkan lem tembak ini. Kalian lihat. Sudah meleleh karena 100 derajat. Tapi regulator masih bekerja. Kalian lihat. Terlihat. Terlihat bro ya. Ini benar-benar 100 derajat. Sudah mendekati 110. Saya diamkan dahulu. Oke, bro. Setelah 1 jam. Ini tidak ada masalah. Walaupun suhunya sudah 110 derajat. Nanti kita naikkan lagi. Jadi, saya rasa ini daya maksimum dari LM317HV. Dengan tegangan 8,8. Arus 1,8. Dia maksimum. Jadi, kita coba sekarang. Temperatura bila kita naikkan lagi. Saya tambah beban. 2,2. Dia harusnya drop otomatis. Kita tunggu. Masih belum drop-drop ini. Padahal. Arusnya sudah 125 derajat. Tapi rupanya mantap ini. Saya tidak tahu suhunya berapa ini. Tapi belum ada kenaikan. Saya coba tambah beban lagi. Agar ini drop jadi otomatis. Jadi tidak nambah-nambah. Sebetulnya saya coba lagi. 6.2,4. Sudah mulai drop. Kalian perhatikan. Langsung drop drastis. Berkedip. Artinya otomatis suhunya. Oke. Paham ya, bro. Saya kembalikan. Jadi bisa kalian lihat. Maksimum kerja dari 317HV ini. Oke, bro. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.